Pertandingan final Liga Champions antara Manchester City dan Inter Milan akan tersaji dini hari nanti. Final tersebut akan digelar di Atartuk Olympic Stadium, Istanbul, Turki. Inter Milan melaju ke final setelah menyingkirkan tim sekotanya yaitu AC Milan. Sedangkan Manchester City mampu menyingkirkan tim langganan juara Liga Champions yaitu Real Madrid. Di Liga Champion musim ini, Manchester City tidak terkalahkan. Tim asuhan Pep Guardiola tersebut menorehkan 7 kemenangan dan 5 hasil imbang. Sementara bagi Inter Milan, tim asuhan Simone Injagi membukukan 7 kemenangan, 3 imbang, dan 2 kali menelan kekalahan. Berikut ini ulasan fakta menarik tentang final Liga Champion antara Manchester City dan Inter Milan. Di atas kertas, Manchester City lebih diunggulkan untuk mengangkat tropi Liga Champions. Tim pasukan Pep Guardiola tersebut dinilai memiliki modal meyakinkan merebut tropi Liga Champions perdana sepanjang sejarah klub. Namun, Inter Milan juga tak bisa dipandang sebelah mata, meskipun cukup kesulitan tampil di Serie A dan cuma finish ketiga di akhir kelasmen. Inter justru menunjukkan kekuatannya di Liga Champions. Manchester City dan Inter Milan sebelumnya tidak pernah bertemu dalam berbagai kompetisi resmi. Mereka hanya pernah bertemu dalam 2 pertandingan persahabatan. Itu pun terjadi 10 tahun yang lalu. Manchester City berambisi untuk meraih gelar ketiganya di musim ini. Sebelumnya di kancah domestik, Manchester City berhasil menjuarai Liga Inggris dan juga Piala FA. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola membidik gelar ketiganya di Liga Champions. Sebelumnya, pelatih asal Sepanyol itu memenangi tropi Liga Champions saat menukangi Barcelona di musim 2008-2009 dan 2010-2011. Striker Manchester City, Erling Haaland merupakan pemain tersubur di Liga Champions musim ini dengan koleksi 12 gol. Sedangkan di kubu Inter Milan ada Edin Dzeko dengan koleksi 4 gol. Edin Dzeko tidak sabar untuk menghadapi mantan klubnya. Seperti kita ketahui bahwasannya, Edin Dzeko merupakan mantan striker dari Manchester City. Dan berhasil membawa Day City Jan menjuarai Premier League Inggris 2 kali. Julian Alparez dan Lautaro Martinez. Keduanya merupakan striker andalan di klub masing-masing. Setelah mereka bahu-membahu untuk membawa Argentina sebagai juara piala dunia, kini mereka harus bersaing di klub masing-masing untuk menunjukkan siapa yang terbaik. Manchester City sangat superior di Liga Domestik. Tapi faktanya, Manchester City belum pernah meraih tropi Liga Champion. Sedangkan Inter Milan berhasil mengoleksi 3 tropi Liga Champion. Dan terakhir kali, klub yang bermarkas di GwC Pemeza itu juara pada musim 2009-2010. Nah, itulah beberapa fakta menarik tentang final Liga Champion musim 2022-2023 antara Manchester City dan Inter Milan. Nah, siapakah yang berhak mendapat gelar yang terbaik di benua Eropa? Akan kita saksikan dini hari nanti. Terima kasih telah menonton!